Hai Om Swastiastu Oke teman-teman kali ini kita kembali kumpulan pokok dari Banyar Begawan Pedungan Kesejahtera Candropengkar dari tahun 2002-2007 sampai 2022 kita mulai saja dari tahun 2002 let's go Oke teman-teman ini dia karya di tahun 2002 dari Banyar Begawan Pedungan teman-teman sosok-sosok raksasa yang sedang menunggangi seekor babi raksasa yang berwarna nah hitam ya sangat bagus kali biar kuno pokoknya sudah sangat lama ya teman-teman tetap di okokoh dulu bagus ya nah ini contohnya benar-benar top Oke lanjut ke 2007 let's go nah ini dia teman-teman karya di tahun 2007 dari Banyar Begawan Pedungan sosok celuluk teman-teman sepertinya sedang membawa seorang bayi di tangannya teman-teman ya Oke lanjut ke 2008 meluncur nah ini dia teman-teman karya di tahun 2008 dari Banyar Begawan Pedungan portarungan luar raksasa ya benar-benar ini kokoh yang diatasnya benar-benar bagus kali ya top oke lanjut ke 2010 tekiton wih mengerikan teman-teman ini dia ya karya di tahun 2010 dari Banyar Begawan dan pedungan sosok-sosok celuluk teman-teman ya Nah konon katanya teman-teman okokoh pada tahun 2010 di Banyar Begawan ini hidup ya teman-teman mengarikan sekali ya menyeramkan sekali dengan badan yang sangat besar teman-teman kalau kita perhatikan teman-teman ya okokoh ini memang ada aura mistisnya teman-teman wajahnya itu pun seperti hidup ya seperti menangis ekspresinya teman-teman ya benar-benar bagus kali sangat-sangat metaksunya pokoknya benar-benar top oke lanjut ke 2011 let's go nah ini dia teman-teman karya di tahun 2011 dari Banyar Begawan pedungan teman-teman ya sosok celuluk yang membawa sebuah tongat teman-teman dibawahnya itu seperti ada lenda-lenda yang sedang melaksanakan prosesi dari sebuah pengleakan teman-teman mengerikan sekali ini Oke lanjut ke 2012 meluncur nah ini dia teman-teman karya di tahun 2012 dari Banyar Begawan pedungan dengan titik kokoh Sunda upah Sunda teman-teman ya benar-benar bagus kali pokoknya Oke lanjut ke 2013 cekidon nah ini dia teman-teman karya di tahun 2013 dari Banyar Begawan dan pedungan teman-teman sosok raksasa yang berwarna hijau mempunyai empat kepala empat tangan teman-teman di setiap tangannya membawa senjata yang berbeda-beda dan dibawahnya itu ada seekor babi hitam yang sangat besar teman-teman bagus sekali ya lihat teman-teman di mulut babinya ada daun daun pandan teman-teman nah dimana daun pandan ini biasanya digunakan di ogogoh untuk mencegah agar ogogoh tidak hidup teman-teman ya Iya teman-teman dengan aksesoris yang banyak sekali ya benar-benar karya yang sangat bagus sekali top Oke lanjut ke 2014 let's go nah ini dia teman-teman karya di tahun 2014 dari Banjar Begawan Pedungan Dewa Ganesa teman-teman sepertinya sedang menyelamatkan seorang Dewi teman-teman ya oke bagi teman-teman yang tidak tahu ya lokasi dari Banjar Begawan Pedungan ini ya nah Banjar Begawan Pedungan ini terletak di desa adat Pedungan kecamatan dan pasar selatan ya teman-teman lihat teman-teman pembuatan Ganesa nya sangat bagus ya pengecatannya pun juga juga sangat rapin Oke lanjut ke 2015 let's go nah ini dia teman-teman karya di tahun 2015 dari Banjar Begawan Pedungan teman-teman sosok-sosok celuluk teman-teman dilihat dari gaya ogogohnya yang sedang menutup mulut sepertinya ini adalah celuluk kekek teman-teman ya atau celuluk yang sedang terdakwa teman-teman mengberikan sekali ya pada satu pokoknya di arah di malam pembel bukan teman-teman sangat serap wajahnya teman-teman lihat teman-teman benar-benar ngeri dan sangat bagus ini teman-teman ini dia karya di tahun 2016 dari Banjar Begawan Pedungan sosok-sosok celuluk teman-teman ya benar-benar karya yang sangat bagus ini top Oke lanjut ke 2017 cekidot nah ini dia teman-teman karya di tahun 2017 dari Banjar Begawan Pedungan dengan judul ogogoh Bumigong Prastito Begawan teman-teman ya bagus sekali ya sepertinya ini adalah sosok-sosok raksasa yang sedang dikejar oleh raksasa yang berwarna hitam mirip seperti ratu gede teman-teman wajahnya sangat mengerikan ini sangat keren dan sangat rapi ogogohnya lihat teman-teman dan juga sosok-sosoknya lumayan besar teman-teman ya nah ini pada saat ogogohnya diarak di malam pengrupukan teman-teman terlihat sangat bagus dengan pantulan cahaya lampu terlihat semakin keren ini joss kita lanjut ke 2018 let's go nah ini dia teman-teman karya di tahun 2018 dari Banjar Begawan Pedungan dengan judul ogogoh Detyo Trisirah teman-teman sosok-sosok raksasa yang mempunyai tiga kepala empat tangan teman-teman ya bagus sekali ya lihat teman-teman sangat keren ini ogogohnya di malam hari terlihat lebih bagus dengan pantulan cahaya lampu terlihat semakin top lanjut ke 2019 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2019 dari Banjar Begawan Pedungan ya teman-teman seperti nya ini adalah Dewi dari sebuah penglihatan teman-teman mohon dikoreksi jika saya salah teman-teman ya oke lanjut ke 2020 meluncur nah ini dia teman-teman karya di tahun 2020 dari Banjar Begawan Pedungan teman-teman ya dengan judul ogogoh Pratanjala Patus Pato teman-teman seorang raja teman-teman ya atau seorang patih teman-teman yang membawa sebuah tombak duduk di singgah sana teman-teman ya sepertinya di bawahnya itu ada seekor macan teman-teman ya bagus sekali ya teman-teman lihat teman-teman pembuatan macannya mirip sekali dengan macan asli teman-teman ya sangat-sangat jago ini harus kita yang buat lihat teman-teman wajah dari rajanya pun seperti wajah manusia asli teman-teman benar-benar josh oke teman-teman lanjut ke 2022 meluncur nah ini dia teman-teman karya terbaru ya di tahun 2022 dari Banjar Begawan Pedungan sesosok celuluk teman-teman ya menggerikan sekali ya di tangannya itu di atas bahunya itu ada seperti wajah tengkorak teman-teman lihat teman-teman sangat menyeramkan sekali ini di siang hari saja sudah sangat menyeramkan teman-teman bayangkan saja kalau ini jarak di malam penggerupukan pasti terlihat lebih menyeramkan ini dan juga kokohnya cukup tinggi teman-teman ya berambut hitam panjang teman-teman di punggungnya itu juga ada seperti tengkoraknya teman-teman ya benar-benar top sekali sangat keren dan sangat bagus dari tahun ke tahun kokoh dari banyak dan Bagawan Pedungan bagus-bagus dan keren-keren semua ya teman-teman josh oke teman-teman terima kasih saya ucapkan jangan lupa like comment dan subscribe-nya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih matersuksma Om Santi 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 ooooh